Akhirnya, Reno Barak buka suara soal kehamilan Sahrini, upayakan momongan bersama Inces. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, hampir selalu dijijali pertanyaan prihal momongan. Reno Barak akhirnya ungkap kapan dirinya dan Sahrini memutuskan untuk memiliki buah hati. Rumah tangga antara Reno Barak dan Sahrini tak hentinya menjadi bahan perbincangan. Meski penyanyi yang kerap disapa Inces tersebut mulai jarang tampil di layar televisi. Usai menjadi istri dari pengusaha berdarah Jepang itu, Inces memang lebih sering terlihat mendampingi Reno Barak untuk menjalankan urusan bisnis atau menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya. Belum lagi, kini keduanya diketahui sedang mengupayakan hadirnya momongan mengingat usia pernikahan mereka yang sudah lewat dari dua tahun. Meski demikian, kemesraan yang ditunjukkan oleh Sahrini dan Reno Barak tak juga memudar dan masih saja terasa bak pengantin baru. Sikap Inces yang kerap menimbulkan tawa dirasa cocok dengan kepribadian Reno Barak yang dinilai selalu serius mengingat profesinya sebagai seorang pebisnis yang dituntut untuk bersikap profesional. Tak ayal, perbedaan sikap yang dinilai saling melengkapi satu sama lain itu justru membuat romantisme diantara keduanya terjalin erat. Bahkan, bayi Reno Barak dan Sahrini sempat mengungkapkan kondisi rumah tangga mereka yang tak pernah mengalami pertengkaran hebat, meski sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dikenal dengan sikap manja yang selalu menimbulkan kehebohan. Dilansir melalui penggalan video wawancara yang diunggah akun Van Basse. Selasa 13 Juli 2021, Reno Barak mengungkapkan cara ampuh dirinya saat harus merayu Sahrini. Mulanya, dalam video tersebut, Reno Barak mendapat pertanyaan dari netizen yang dibacakan seorang hos prihal sikap inces kala keduanya sedang bertengkar. Gimana cara ngerayu inces kalau lagi ngambut atau bosan di masa pandemi? Ucap sang pembawa acara Kalau bosan udah pasti ya, karena kita memang di rumah terus, cuman kita selalu melakukan aktivitas baru supaya suka nyanyi bareng, sambil main gitar, suka nonton, suka mempelajari ilmu baru, yang menggunakan waktulah. Seefisien mungkin, tapi kalau ngambek jarang ya, mungkin semua juga udah tau orangnya gimana. Jelas Reno Barak Tak hanya itu, dalam wawancara tersebut, akhirnya Reno Barak juga turut buka suara prihal kehamilan inces yang selalu ramai disinggung oleh netizen. Rencana punya anak berapa? Kapan mau punya momongan? Mau dididik anak di negara mana sih? Ditunggu, baby jipsum Jepang Sunda. Hahaha Ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan warganet. Ya, kalau ditanya berapanya ya sedikasih sama Allah. Maksudnya kan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Selanjutnya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi so be this year hopeful, tuturnya lagi. Walau belum juga dianugrahi momongan, Reno Barak tak ragu saat mengungkapkan seharini sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya di wawancara tersebut. Ini dari seharini ofisial, Pak mau tanya, ada apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda sampai di usia saat ini? Bukannya menjawab perentatan bisnis atau berbagai penghargaan yang telah diterima selama ini. Putra Rosano Barak dan Reko Barak itu justru menjawab pernikahannya dan seharinilah yang menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia pun kembali mengenang awal pertemuannya dengan seharini yang tak pernah ia sangka justru akan berakhir dengan indahnya sebuah pernikahan. Maksudnya rencana pun enggak tapi tiba-tiba dipertemukan dengan seorang yang sangat berarti. Untuk saya dan yang sampai akhirnya saya memutuskan menikah. Jawaban yang diucapkan Reno Barak tersebut pun sukses membuat para warganet terkesan. Pencapaian atau anugerah terbesar dalam hidup Pak R.B. adalah mendapatkan inces yang amat sangat beliau cintai. Masa Allah, beruntunglah inces mendapatkan suami yang amat sangat bersyukur mendapatkanmu. Anugerah terindah ya Pak, kalau dipikir bisa aja Pak R.B. jawab usahanya sukses atau restorannya berkembang. Tapi ini dijawabnya istrinya pencapaian terbesar dalam hidupnya. Tulis akun Fanbase tersebut. Dua tahun menikah dengan Reno Barak belum hamil. Reno ungkap ini alasannya. Siapa yang tak mengenal artis cantik dan fenomenal yaitu Rini Fatimah Jailani yang disapa Sahrini. Artis penuh sensional kelahiran di Sukabumi Jawa Barat. Pada umur 36 tahun, Sahrini melepas masa lajangnya dengan menerima pinangan pria tampan bernama Reno Barak. Pernikahan mereka digelar di Masjid Cami Tokyo pada 27 Februari 2019 lalu. Tetapi sampai sekarang ia belum hamil dan dikaruniai anak. Ada apa? Ternyata suami dari penyanyi Sahrini Reno Barak mengungkapkan alasan hingga saat ini istrinya belum mengandung. Reno mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu. Sebab itu, kata Reno ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak semua akan berubah total. Reno Barak memilih untuk menikmati masa pacaran dulu setelah menikah dengan Sahrini. Oleh sebab itu, hal tersebut belum ia rasakan karena sebelum menikah dirinya tak memiliki banyak waktu untuk pacaran. Karena jeda waktu pacaran kami pendek. Kami pikir karena banyak anggapan kalau sudah ada anak-anak, suasananya akan beda. Semua jelas Reno di siaran live Youtube beberapa waktu lalu. Menanggapi itu, penyanyi Sahrini menuai sorotan setelah tampil berhijab. Banyak yang menduga dia kini sudah berhijrah. Dari awal menikah sampai sekarang, aku memang ingin mengabdi aja karena tidak nilai ibadahnya dengan keadaan dunia hari ini. Atau apa yang kita punya di dunia, kalau Allah kapan saja bisa mencabut segala nikmat ini. Kalau kita tidak bisa bertakwa dan diiringi dengan kegiatan ibadah. Tutur Sahrini dalam video yang diunggah di Youtube Cumi Cumi Belum Lama Ini Sahrini yakin dengan memprioritaskan ibadah, maka segala urusannya di dunia juga akan dipermudah oleh Tuhan. Kini dirinya sudah jarang tampil di layar TV nasional, Sahrini sekarang lebih terkenal dengan gayanya yang mewah dan glamor. Kini Sahrini memperlihatkan penampilan barunya yang menggunakan hijab. Melalui postingan foto di media sosial Instagram miliknya, tampak foto tersebut sedang bermesraan dengan Reno Barak, suaminya. Sahrini mengenakan hijab coklat dan baju berwarna hitam, sedangkan Reno memakai baju putih. Lalu mereka berposesi nyum sambil tetapan mata. Segala keindahan turun ke bumi di saat ku menatap matamu, menatapku seakan menembus hati, sepertinya kau lihat hatiku. Cita matanya begitu indah, tak ada tatapan seperti dirinya. Aku lemah bila didekapnya, sepenggal rilih lagu inces yang berjudul Tatapan Cinta, tulisnya di postingan Instagram. Sampai saat ini Sahrini tak pernah membuka kolom komentar di Instagram, semenjak ia menikah pada Februari 2019 lalu. Dikarenakan Sahrini tidak mau banyak netizen berkomentar hal yang aneh-aneh ataupun menghujatnya. Dirinya lebih memilih untuk privat komentar agar lebih tenang tanpa ada yang mengusiknya. Walaupun Sahrini tidak pernah menanggapi setiap kali netizen membulinya, Bungkasnya Bungkasnya